Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kalian semuanya Mudah-mudahan kalian pada sehat ya Amin Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin Dan kali ini kita akan mengupdate salah satu mega proyek yang ada di Indonesia Yang masuk sebagai proyek strategi nasional Yaitu proyek stasiun sentral Manggarai Yang nantinya stasiun ini akan menjadi titik pusat pekereta apian yang ada di Jakarta teman-teman Dan nantinya teman-teman Stasiun sentral Manggarai ini pasti akan sangat membantu ya Untuk jalur kereta api maupun KRL ataupun komotor lain Yang akan ada di tempat ini teman-teman Karena nantinya Proyek stasiun sentral Manggarai ini merupakan proyek double-double track ya Manggarai Cikarang yang dimana output dan outcome nya itu Yaitu untuk outputnya ataupun jangka pendeknya Pemisahan jalur dan layanan penumpang antara kereta api Komotor lain dan kereta api jarak jauh Yang kedua adalah pemisahan jalur Bogor lain dan bekas lain di stasiun Manggarai teman-teman Yang ketiga adalah pembangunan avotrack stasiun Dan untuk outcome nya ataupun jangka panjangnya Yaitu peningkatan kapasitas jalur kereta jarak jauh dan komotor dari 700 kereta api per hari Menjadi 1000 kereta api per harinya Terus yang kedua untuk menurunkan headway KRL dari 7 menit menjadi 3 menit Yang ketiga peningkatan kapasitas penumpang KRL menuju 2 juta PNP per hari Dan yang keempat yaitu peningkatan keselamatan dengan menghilangkan level crossing Penumpang di stasiun dan perlintasan sebidang teman-teman Jadi sangat membantu sekali nantinya para penumpang ya Yang akan berhilir mudik di daerah Jakarta Ataupun membantu saudara-saudara kita di Jabodetabek ya Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi Untuk layanan transportasinya Dan ini juga bisa menjadi salah satu solusi kemacetan dan polusi udara Yang belakangan ini sangat buruk sekali ya Khususnya di Jakarta Sampai langit kita ini berwarna ini ya Agak-agak kusam ya Diakibatkan udara yang kotor teman-teman Dan saat ini kita lihat teman-teman di lapangan Sedang menginstal girder ya Ataupun peron yang nantinya menjadi lintasan Maaf sebagai jalur penumpang ya Dan sepertinya saat ini ada kren di depan kita itu Untuk membantu mengangkat girder beton yang akan diinstal di pihat ini teman-teman Dan pihat di sini teman-teman Kalau kalian mau tahu ya Ternyata pihatnya itu tidak hanya besi-besi kecil-kecil saja Yang pada umumnya ya Kalau kita membangun rumah itu Ternyata di sini khusus untuk pihat kereta api ini agak berbeda ya Karena Aduh maaf ini saya kehilangan sinyal sebenarnya Karena saya ada di sisi barat sebenarnya teman-teman Sehingga agak sedikit putus-putus Gak jelas tuh udara kotor di Jakarta tuh Saya gak terlihat ya teman-teman ya Sebentar ya kita Saya lagi mencari sinyal lagi ini Makanya muter-muter Gak jelas Oke kita kembali ke peronnya ya Jadi di peronnya ini Di tengah dari peron itu Ternyata itu ada besi yang cukup besar ya Di rangkaian sedemikian rupa Sehingga nantinya akan menambah kekuatan pastinya Di pihat ataupun dudukan dari girder ini Karena kita ketahui ini kereta ini yang lewat Bukan hanya kereta ya sama manusia-manusianya yang lewat ya Berbarengan dengan keretanya Dimana satu rangkaian kereta itu bisa 10 sampai 13 gerbong ya Sehingga Memang dibutuhkan dudukan yang sangat kuat sekali ya Karena manusianya juga banyak di dalam Dengan memiliki berat badan yang berbeda-beda pastinya ya Dan disini teman-teman nantinya Akan ada 8 jalur Dari 18 jalur tersebut Akan terletak pada lantai dasar teman-teman Ataupun end grade Dan 10 jalur layang di lantai 2 Sementara lantai 1 nantinya difungsikan sebagai konkurs Ataupun jalur lalu-lalang Pada tahap pengembangan akhir nanti Stasiun Manggara juga akan dilengkapi 14 lift Dan 14 eskalator ya Teman-teman Untuk menunjang pergerakan penumpang Stasiun Manggara juga dipersiapkan Untuk dapat terintegrasi Dengan beberapa moda transportasi lainnya teman-teman Seperti LRT Transjakarta Dan transportasi umum lainnya Nantinya di kawasan Sekitar stasiun Manggara juga ini Akan ditatayah teman-teman Dan dikembangkan oleh Direktura Jendera Kereta Api Berpisah sama dengan stakeholder terkait Dan pemerintah daerah pastinya Untuk menjadikan kawasan bisnis terpadu Sekaligus menata arus lalu lintas Yang menuju ke stasiun Manggara ini Dan disini sepertinya Sudah tahap terakhir ya teman-teman Di sisi kanan ini Jadi di tahap pertama itu Baru saja diresmikan ya Oleh presiden tercinta kita Pak Joko Widodo Di tahap pertamanya Di tahun 2022 Di bulan Desember Dan proyek ini sudah berjalan cukup lama ya teman-teman Dari tahun 2016 Jadi sudah sekitar 7 tahun Terus berlanjut ya Dan ditargetkan ini bisa selesai Di tahun depan Dan semoga saja ini proyek cepat selesai teman-teman Sehingga bisa mempermudah Akses penumpang Di sekitar Jabodetabek Dan sekarang kita akan menuju ke deponya ya Dan ini salah satu alasan terbesar mungkin ya Kenapa stasiun sentral Manggara ini Dijadikan stasiun sentral Bukan stasiun tanah abang Ataupun gambir ya Yang sudah ada Ataupun sudah berkembang di jauh hari Tetapi disini tetap dijadikan stasiun sentral Meskipun agak sempit jalannya ya Karena lahannya masih sangat banyak sekali Dan ada ini teman-teman Workshopnya ya Ataupun bengkel-bengkelnya Jadi ketika ada kereta yang kurang enak badan Maka dia akan masuk ke sini Dan kalau kita lihat disini Ada beberapa kereta yang gak enak badan Teman-teman ada 4 mungkin ya Mungkin ada permasalahan sedikit Dan kalau kita lihat disini Ada body workshop ya Terus ada sporting workshop juga Jadi sebagai penunjang Dan juga ada Well done boogie workshop ya Jadi ini kayak Pelek dan chasis pelek itu Yang diperbaiki teman-teman Jadi memang sangat pantas lah Stasiun sentral Manggerai ini Eh stasiun Manggerai Menjadi stasiun sentral di Jakarta ya Karena lahannya cukup banyak Dan bisa meminimalisir namanya Gangguan-gangguan dari luar ya Karena lahannya sudah cukup untuk Menempati Menempati kereta yang gak enak badan Di tempat ini Oke teman-teman Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikannya Dan saya minta maaf Jika selama penerbangan ini Ada salah-salah kata Ataupun salah-salah review Saya hanyalah manusia biasa Yang tidak luput dari kata salah Ataupun hilaf Dan akhir kalam Saya Abdul Fattah Arifin Mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Maju Maju Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.